Cahaya ilahi lima warna yang membumbung ke langit langsung terkondensasi menjadi segel ilahi yang lebih besar yang membawa aura yang tak terhentikan. Setelah mengeksekusi tubuh Kunlun, segel surgawi ilahi yang dieksekusi oleh Huang Fu Wu Shuang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ledakan Segel surgawi ilahi yang diperkuat bertabrakan dengan delapan naga petir, namun tidak langsung meledak. Sebaliknya, mereka mulai saling menimbulkan korosi. Kali ini, karena penguatan kekuatan Huang Fu Shuang, kekuatan surgawi ilahi yang dieksekusi sebenarnya sedikit mampu menahan energi hukuman surgawi. Petir memercik ke segala arah sementara cahaya ilahi lima warna terus melonjak. Tidak mungkin menentukan pemenang dalam waktu singkat. Delapan naga petir memiliki kecerdasan mereka sendiri, dan bahkan tanpa kendali Feng Hao, mereka masih bisa menyerang sendiri. Saat delapan naga petir membumbung ke langit, ekspresi Feng Hao berubah serius. Pada saat berikutnya, pedang perak di tangannya sedikit bergetar, dan dia sekali lagi mengejar Huang Fu Shuang tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Kualifikasi apa yang kamu, yang telah kehilangan perlindungan naga petir, harus melawanku. Karena dipaksa dalam keadaan seperti itu, hati Huang Fu Shuang dipenuhi amarah. Segera, dia tidak menunjukkan niat untuk menghindari Feng Hao, yang menyerbu ke arahnya. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, dia terus-menerus menjentikkan jarinya. Mengikuti gerakannya, garis demi garis cahaya ilahi lima warna melesat seperti anak panah yang tajam. Setiap cahaya ilahi lima warna mengandung kekuatan ilahi yang sangat menakutkan. Kemana pun mereka lewat, ruang angkasa akan terus bergetar dan bahkan pecah, meninggalkan retakan hitam pekat. Aduh! Di hadapan cahaya ilahi lima warna yang menutupi langit dan bumi, Feng Hao masih tidak mundur setengah langkah. Niat bertarung melonjak dalam hatinya, dan pedang perak di tangannya bersinar lebih terang. Itu terus-menerus menebas dan menembakkan cahaya pedang perak yang menyilaukan satu demi satu. Lampu pedang ini mengandung energi hukuman surgawi, dan setara dengan cahaya ilahi lima warna yang menakutkan. Mereka saling menghancurkan satu sama lain di udara. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah cahaya ilahi lima warna yang turun dari jari Huang Fu Wu Shuang bertambah. Selain itu, kekuatan ilahi yang terkandung dalam masing-masingnya tidak melemah sedikitpun. Seolah-olah dia tidak menghabiskan energi apapun untuk melakukan serangan ini. Inilah keindahan tubuh Kun Lun. Senyuman muncul dari sudut mulut Huang Fu Wu Shuang saat dia melihat ke arah Feng Hao, yang secara bertahap jatuh ke dalam kondisi yang sedikit menyedihkan di bawah serangannya. Namun, gerakan tangannya tidak berhenti saat mereka terus menembakkan cahaya dewa lima warna. Pada saat ini, Feng Hao tidak berada di atas angin, karena pedang panjang di tangannya dipadatkan dari kekuatan hukuman surga. Pada saat ini, pusaran esensi bela diri di dantiannya terus berputar, memancarkan kekuatan hukuman surga yang lebih cemerlang. Itu terus-menerus menyatu dengan pedang panjang perak di tangannya, menyebabkan kekuatannya tidak berkurang. Namun, jika ini terus berlanjut, dia pasti bukan tandingan Huang Fu Wu Shuang. Huang Fu Wu Shuang memiliki fisik langit ilahi, jadi dia mampu menguras tenaganya, tetapi dia tidak bisa. Tidak baik jika ini terus berlanjut. Feng Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat kepalanya. Dia melirik ke arah naga petir dan kekuatan suci tubuh Kunlun yang terjalin di udara, dan hatinya sedikit tenggelam. Jika dia kalah, maka delapan naga petir yang ada di udara juga akan terkena dampaknya, dan mereka bahkan mungkin akan tertindas oleh kekuatan ilahi agung dari tubuh Kunlun. Ini sama sekali bukan sesuatu yang ingin dilihat Feng Hao. Aku harus memaksa Huang Fu Wu Shuang kembali secepat mungkin. Selama dia terluka, maka kekuatan suci dari tubuh Kunlun yang bisa dieksekusi akan terpengaruh, dan delapan naga petir yang aku kendalikan akan mampu menduduki wilayah tersebut dengan kuat. Tangan atas. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Feng Hao tidak ragu-ragu lagi. Efek dari misteri tanpa batas masih ada, jadi dia segera menjerit pelan. Tanda misterius merah menyala di tubuhnya bersinar redup, dan sepasang sayap merah menyala di punggungnya menjadi lebih jelas. Dia segera menjerit panjang, dan niat bertarung di hatinya mendidih hingga batasnya. Cahaya perak terus berkumpul di matanya, dan sepertinya ada domain petir tak terbatas di murid Feng Hao. Pedang panjang perak di tangannya sepertinya dipengaruhi oleh Feng Hao dan menjadi lebih cemerlang. Saat ia sedikit bergetar, arus listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat. Pada saat berikutnya, sayap Feng Hao mengepak, dan dia berubah menjadi bayangan merah menyala yang melesat secara eksplosif ke arah Huang Fu Wushuang. Kemanapun pedang perak di tangannya melintas, pedang itu praktis menjadi sambaran petir besar yang menerjang awan. Huang Fu Wushuang, mari kita tentukan pemenangnya. Di seluruh ruang ini, selain desisan petir yang melesat ke segala arah, hanya suara Feng Hao yang tak henti-hentinya yang tersisa. Huang Fu Wushuang merasakan resolusi dalam serangan Feng Hao, dan dia tahu bahwa tidak mudah untuk memblokirnya. Ekspresi Huang Fu Wushuang berubah serius. Kecepatan Feng Hao terlalu cepat, dia telah berubah menjadi bayangan merah menyala, dan dia praktis muncul di hadapannya dalam sekejap. Segera, dia terpaksa terus mundur sementara cahaya ilahi lima warna yang terkondensasi di tangannya terus-menerus ditembakkan. Dia perlu waktu untuk bersiap melawan pedang Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak berniat memberinya kesempatan seperti itu. Dia tidak menghindari cahaya suci lima warna yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya, dan dia langsung mengayunkan pedangnya. Segera, cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang sangat besar keluar, dan itu membawa energi destruktif dari hukuman surgawi saat bertabrakan dengan lima cahaya ilahi berwarna. Ledakan, ledakan. Ledakan energi yang mengejutkan bergematan pahenti saat cahaya pedang perak dan lima lampu dewa berwarna dimusnahkan, sementara tubuh dewa Feng Hao maju dengan cepat. Huang Fu Wushuang terpaksa mundur terus-menerus untuk memisahkan jarak antara dia dan Feng Hao. Membelanjakan. Tiba-tiba, tubuh Feng Hao berhenti sejenak, dan kemudian darah keluar dari bahunya. Ternyata pada saat itu, beberapa lampu dewa lima warna telah menerobos penghalang cahaya pedang perak dan langsung memasuki tubuh dewa Feng Hao, menyebabkan luka serius. Namun, Feng Hao hanya melihat luka di bahunya, dan dia tidak berhenti. Cahaya lembut lainnya muncul di tubuhnya, dan itu adalah kekuatan buku persenjataan ilahi. Hanya dalam sekejap, lukanya sembuh total, jadi dia tidak takut sama sekali. Ekspresi Huang Fu Wushuang menjadi lebih serius saat melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak memiliki metode yang lebih baik saat ini, dan dia hanya bisa mengandalkan taktik ini untuk terus menjauhkan jarak antara dia dan Feng Hao, sehingga memberikan dirinya cukup waktu untuk melakukan serangan balik. Selama proses ini, tubuh Feng Hao terus-menerus berlumuran darah, sementara Huang Fu Wushuang terus-menerus menyerang dengan lima cahaya ilahi berwarna. Selalu ada beberapa yang bisa menerobos blokade cahaya pedang dan mengenai Feng Hao. Bahkan dengan bantuan buku persenjataan ilahi, kecepatan Feng Hao sedikit terpengaruh karena ini, dan dia secara bertahap memisahkan jarak antara dia dan Huang Fu Wushuang. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang juga menghela nafas lega, dan secerca resolusi muncul di wajah cantiknya. Semburat resolusi muncul di wajah Huang Fu Wushuang saat cahaya ilahi lima warna perlahan muncul di tangannya. Ketika cahaya ilahi muncul, seluruh ruangan tampak menjadi sunyi. Bahkan kekuatan destruktif dari hukuman surgawi perlahan-lahan menjadi tenang. Persenjataan berdaulat. Mata Xiao Qiyu memancarkan sinar yang menakutkan saat dia menatap cahaya ilahi lima warna di tangan Huang Fu Wushuang. Gelombang energi yang mengejutkan menunjukkan bahwa Huang Fu Wushuang telah mengeluarkan persenjataan berdaulat dan situasi Feng Hao menjadi sedikit berbahaya. Haha, cermin ilahi langit kun. Gantua tersenyum saat melihat tindakan Huang Fu Wushuang. Dengan keluarnya Sovereign Armament, siapa yang bisa melawannya? Seiring dengan tindakan Huang Fu Wushuang, Feng Hao langsung berhenti bergerak dan segera mundur. Dia jelas sangat takut dengan gelombang skikun mirror. Jika bukan karena dia mengeksekusi segel naga penusuk langit, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk menahan serangan ini bahkan jika dia menggunakan segel naga pembalik langit kali ini. Karena Huang Fu Wushuang pasti menyadari bahwa kartu truf terakhirnya adalah segel naga yang menjungkir balikan langit, dan serangan ini pasti akan melampaui yang terakhir. Cahaya ilahi lima warna di tangan Huang Fu Wushuang berangsur-angsur stabil dan energi yang sangat besar mengalir pada cermin ilahi lima warna yang tampak sederhana. Auranya saja sudah cukup membuat orang lain terkejut. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Huang Fu Wushuang berbicara dengan dingin sementara segumpal pucat muncul di wajahnya yang cantik saat ini, dan keringat sebesar kacang kedelai tak henti-hentinya menetes ke wajahnya. Meskipun dia telah memperoleh pengakuan dari cermin langit-langit, dia pasti harus membayar harga yang cukup mahal untuk dapat memanfaatkannya dengan kultifasinya saat ini. Tetapi demi membunuh Feng Hao, Huang Fu Wushuang harus mengertakkan gigi dan menanggungnya, tidak peduli seberapa mahal harganya. Saat cermin ilahi kun surgawi berangsur-angsur menampakkan wujud aslinya, aura menakutkannya berkumpul hingga batasnya. Pada saat ini, hukuman surgawi yang merasuki wilayah ini sebenarnya tidak sebanding dengan kekuatan ilahi dari cermin ilahi kun surgawi. Feng Hao mengerutkan alisnya, Huang Fu Wushuang telah mengeluarkan artefak berdaulatnya, menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Bisakah dia menggunakan segel naga pembalik langit untuk melawan? Pikiran ini terlintas di benak Feng Hao, tapi dia segera menolaknya. Kali ini berbeda. Sebelumnya, ada orang yang menonton dari samping. Bahkan jika kedua belah pihak terluka, masih ada orang yang akan keluar untuk menghentikan mereka. Namun, kali ini berbeda. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli apakah itu dia atau Huang Fu Wushuang, mereka sama sekali tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk hidup. Bahkan jika dia menggunakan segel naga pembunuh surga, dia sama sekali tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya. Gumpalan senyuman dingin segera muncul di sudut mulut Huang Fu Wushuang ketika dia melihat ekspresi Feng Hao berubah tanpa henti. Meskipun dia hanya bisa memanfaatkan cermin surgawi untuk meluncurkan satu serangan, itu sudah cukup. Dia ingin memusnahkan Feng Hao dalam satu serangan. Mari kita akhiri dengan gerakan ini. Suara Huang Fu Wushuang sangat acuh tak acuh. Dia diam-diam menggigit ujung jarinya, dan kemudian setetes darah yang berisi pancaran cahaya ilahi lima warna menetes ke cermin ilahi kun surgawi. Dalam sekejap, cermin ilahi kun surgawi sepertinya telah terbangun, dan gejolak yang mengerikan muncul darinya. Saat tersapu, seluruh ruangan bergetar. Cahaya ilahi lima warna mengalir di cermin ilahi kun surgawi, dan tampaknya memiliki kecerdasan. Huang Fu Wushuang perlahan mengangkat cermin ilahi kun surgawi dan mengarahkannya ke Feng Hao dari jauh. Kemudian, fluktuasi yang sangat kuat dengan cepat memadat. Ketika dia melihat ini, alis Feng Hao semakin erat. Dia tidak mencoba menghindar karena dia tahu bahwa dia dikunci oleh cermin surgawi kun divine. Tidak peduli seberapa cepat dia, mustahil baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, Feng Hao benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan. Saat menghadapi senjata berdaulat, dia sepertinya tidak punya cara untuk menghindari serangan ini. Namun, sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao saat ini. Dia mengingat sembilan esensi energi yang ditinggalkan oleh Dewa Kekosongan untuknya, dan dia mulai mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Energi yang terkandung dalam sembilan esensi energi itu sangat menakutkan. Meskipun Huang Fu Wushuang memiliki senjata berdaulat, dia tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan senjata berdaulat. Jika dia dengan paksa menyempurnakan sembilan esensi energi itu, maka pusaran Marsial Yuan miliknya akan menghasilkan energi yang lebih mengerikan. Jika itu terjadi, maka dia tidak akan mampu melakukan perlawanan. Namun konsekuensi dari tindakan tersebut sangatlah parah. Dengan fisiknya saat ini, mustahil baginya untuk menyempurnakan sembilan esensi energi tersebut. Jika dia memurnikannya dengan paksa, bahkan tubuh fisiknya tidak akan mampu menahan energi yang sangat besar dan dia akan meledak. Sejak pemikiran ini muncul di benaknya, dia tidak bisa menghilangkannya. Feng Hao tidak ingin menggunakan metode ini karena dia tidak percaya diri. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan mencoba mencari cara lain. Namun, kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh cermin surgawi kun ilahi di atasnya menjadi semakin menakutkan, seolah-olah akan turun kapan saja. Hal ini membuat pikiran Feng Hao semakin tidak tenang. Ayo kita lakukan. Selain itu, tidak ada cara lain. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam mulai memurnikan sembilan esensi energi di tubuhnya. Melihat Feng Hao perlahan-lahan menutup matanya, Qiu kecil, Pak Tuagan, dan bahkan Huang Fu Wushuang tertegun sejenak. Apakah ini berarti Feng Hao akan menyerah? Kamu tahu bahwa kamu tidak punya kesempatan, jadi kamu hanya akan duduk dan menunggu kematian. Mata Huang Fu Wushuang dipenuhi dengan niat membunuh. Ini bahkan lebih baik, Feng Hao tidak menolak, itulah yang dia inginkan. Pada saat ini, cermin ilahi kun surgawi yang perlahan-lahan diangkat telah mengumpulkan energi yang kuat. Huang Fu Wushuang menutup matanya dan bibir kemerahannya bergerak lembut saat dia terus-menerus melantunkan mantra kuno. Pada saat berikutnya, cermin ilahi kun surgawi berangsur-angsur berkembang dengan pancaran cahaya ilahi lima warna yang mempesona dan memadat menjadi satu titik. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Transformasi desolate profanity yang dia keluarkan langsung terhalau saat riak energi yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya. Kedua mata Feng Hao merah padam dan wajahnya memerah. Pembuluh darah di lengannya menonjol, seolah dia menderita semacam rasa sakit. Pada saat ini, dia telah melupakan Sovereign Divine Armament yang bisa turun kapan saja, serta keberadaan Huang Fu Wushuang. Pada saat ini, pikirannya sepenuhnya terfokus pada pusaran Marsial Yuan miliknya. Saat ini, ada sembilan esensi energi yang mengambang di pusarannya. 1963 Sembilan esensi ditinggalkan oleh dewa kekosongan agar Feng Hao dapat menerobos ke alam kaisar. Tidak sulit membayangkan energi tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, meskipun fisik Feng Hao luar biasa, hampir mustahil baginya untuk menahan kekuatan penuh dari sembilan esensi-esensi ini. Namun, di bawah paksaan Huang Fu Wushuang, dia akan dihancurkan oleh senjata dewa tertinggi jika dia tidak melakukannya. Oleh karena itu, Feng Hao memilih untuk mengambil risiko dan menyempurnakan sembilan esensi. Bang, bang, bang. Gelombang ledakan teredam terus-menerus terdengar dari dalam tubuh Feng Hao. Di saat yang sama, lapisan kabut darah menyebar dari permukaan tubuhnya. Kulitnya seperti sawah yang layu, retak sedikit demi sedikit. Kelihatannya sangat menakutkan. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menerobos ke alam berikutnya? Huang Fu Wushuang dan Patu Agan memandangnya dengan bingung. Bahkan jika dia berhasil menerobos, berapa banyak energi yang tersisa untuk dia lawan. Percuma saja. Sudut mulut Huang Fu Wushuang terangkat membentuk lengkungan yang mengejek. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Di hadapan senjata ilahi tertinggi, bahkan terobosan pun tidak akan ada gunanya. Kecuali Feng Hao bisa menerobos ke alam kaisar setengah langkah, dia tidak akan mampu menahan kekuatan senjata ilahi tertinggi bahkan jika dia mencapai puncak orde ke-9 dari alam suci. Oh tidak, mungkinkah dia sedang menyempurnakan sembilan bola ki yang mendalam? Merasakan aura kekerasan dan besar di dalam tubuh Feng Hao, ekspresi Xiao Qiyu Qiyu berubah. Ia segera berteriak dengan panik, Feng Hao, cepat berhenti. Kamu tidak dapat menahannya sekarang. Jika kamu melanjutkan, kamu akan meledak dan mati. Itu telah menyaksikan pertumbuhan Feng Hao. Harus diakui bahwa, sebagai dewa binatang, ia sering iri dengan bakat Feng Hao. Namun, sebagai sahabat terdekat dewa kekosongan, ia tahu betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam sembilan esensi itu. Bahkan sekuat sekarang, ia tidak berani mengatakan bahwa ia dapat menahannya. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa situasi saat ini sudah diluar kendali Feng Hao. Ketika energi dari sembilan manik esensi Yuan mulai mengamuk, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, dia ingin menghentikannya. Namun, dia menyadari bahwa sembilan manik esensi Yuan itu seperti bom yang telah dinyalakan dan tidak dapat lagi diredam. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan manik-manik esensi sembilan Yuan terus disempurnakan. Untuk mencegah tubuhnya meledak, dia hanya bisa memilih untuk memfokuskan seluruh energinya untuk menjaga fisiknya. Namun, ini lebih seperti usaha yang sia-sia. Feng Hao bisa merasakan tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, kamu akan tetap mati di tanganku. Huangfu Wushuang perlahan mengangkat cermin langit dan bumi di tangannya dan berkata dengan dingin. Selama pertarungan untuk or spiritual, dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya karena dia khawatir Feng Hao akan mengungkapkan beberapa rahasia. Namun, sekarang karena tidak ada orang di sekitarnya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu. Gemuruh Guntur bergemuruh di langit, cermin langit dan bumi bagaikan terik matahari, memancarkan ribuan sinar cahaya ilahi. Setiap pancaran cahaya seakan mampu menembus langit dan bumi. Itu menyebar dan menekan ke arah Feng Hao. Ci-ci-ci Sinar cahaya ilahi lima warna bagaikan pedang tajam yang tak terhentikan. Mereka menyerang lapisan energi hukuman surgawi di sekitar tubuh Feng Hao. Segera, lapisan busur listrik keluar. Lapisan energi hukuman surgawi yang seperti perisai dengan cepat melemah. Tidak mudah membunuhku. Merasakan tekat Huangfu Wushuang untuk membunuhnya, ekspresi menyeramkan melintas di wajah Feng Hao. Matanya langsung memerah. Kalau begitu menerobos. Menerobos dengan segenap kekuatanmu, meski itu berarti binasa bersama. Boom! Dia menyerah untuk menekan sembilan esensi energi. Dalam sekejap, sembilan esensi energi itu seperti banjir yang tiba-tiba menyapu. Hampir dalam sekejap, lapisan rune yang dalam di tubuh Feng Hao telah runtuh dan dia berlumuran darah. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada fluktuasi energi yang begitu kuat di tubuhnya. Wajah Huangfu Wushuang berubah ketika dia merasakan aura mengerikan yang menyebar dari tubuh Feng Hao. Alasannya karena dia merasa terancam oleh riak yang datang dari riak tersebut. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Tak lama setelah itu, wajah Huangfu Wushuang tenggelam. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi lima warna. Seolah-olah itu adalah dua permata lima warna yang mempesona. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat. Di bawah bimbingannya, semua energi ilahi di tubuhnya dicurahkan ke cermin langit dan bumi. Dalam sekejap, fluktuasi cermin langit dan bumi menjadi semakin intens. Desis, desis, desis. Bagaikan pisau panas menembus mentega, sinar cahaya warna-warni menembus pertahanan energi hukuman langit dan langsung mengenai tubuh besar Feng Hao, menyebabkan bunga darah bermekaran. Pada saat yang sama, itu juga membuat Feng Hao terbang mundur. Of! Membuka mulutnya, Feng Hao memuntahkan setegup darah. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, ia merasa keadaan tubuhnya yang diambang kehancuran justru membaik. Energi kekerasan sebenarnya telah ditekan sampai batas tertentu. Dalam sekejap, Feng Hao mendapat ide baru dan dia segera mewujudkannya. Membunuh. Dengan raungan yang keras, dia menyerang Huang Fu Hu Shuang seperti iblis yang mengamuk dengan aura pembunuh di sekelilingnya. Sepanjang jalan, dia secara alami diblokir. Terlebih lagi, di bawah kekuatan tertinggi cermin langit dan bumi, dia hanya bisa ditekan. Dia dikirim terbang lagi dan lagi tanpa bisa melawan sama sekali. Namun, Feng Hao seolah-olah sudah gila. Seolah-olah dia sedang mencari kematiannya sendiri. Seperti seekor nengat yang terbang ke dalam nyala api, dia menabraknya lagi dan lagi, tidak peduli sedikitpun dengan tubuhnya yang sudah hancur. Boom. Saat gelombang tirani menyebar, aura Feng Hao tiba-tiba naik satu tingkat. Tingkat budidayanya juga langsung naik dari puncak orde keempat ke orde kelima. Hanya dalam beberapa menit, energi dari sembilan bola energi esensi memungkinkannya untuk secara langsung meningkatkan level kultivasinya sebanyak satu level. Terlebih lagi, peningkatan pesat ini tidak berhenti. Di saat yang sama, aura di tubuhnya juga melonjak. Dia, mungkinkah dia? Setelah beberapa waktu, ketika Feng Hao naik level lagi, Huang Fu Ushuang akhirnya mengetahui sesuatu dan memahami mengapa Feng Hao melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. 1964 Selama proses tuduhan bunuh diri Feng Hao, Huang Fu Ushuang memperhatikan bahwa Feng Hao tampaknya tidak mampu menekan energi besar di dalam tubuhnya, dan tindakannya terlebih lagi karena dia ingin menggunakan kekuatan ilahi tertinggi dari cermin langit dan bumi untuk menekan energi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin Huang Fu Ushuang tidak marah setelah melihat niat Feng Hao? Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Feng Hao lah yang akan mendapat manfaatnya. Jika dia menunggu Feng Hao maju ke alam tertentu, dialah yang akan menderita. Bajingan tercelah, lenyaplah. Mata Huang Fu Ushuang berkedip karena tekat. Dia menggigit ujung lidahnya, menyebabkan aliran darah lima warna muncrat dari mulutnya dan menyemprot ke cermin skikun di tangannya. Tidak ada ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh dunia terdiam. Pada saat yang sama, di mata bola kecil dan patuagan, matahari yang begitu terang sehingga mereka tidak dapat melihatnya langsung muncul dari tangan Huang Fu Ushuang. Cahaya yang menyilaukan langsung menyapu ke segala arah seperti air pasang. Patuagan tidak ragu-ragu untuk melarikan diri seolah-olah dia sedang menghindari binatang buas yang mengerikan. Dia tidak berani tinggal di tempat yang sama. Tidak bagus, Feng Hao. Ekspresi Little Ball berubah, tapi hal pertama yang dipikirkannya adalah keselamatan Feng Hao. Bertentangan dengan patuagan, ia bergegas menuju Feng Hao dalam upaya menyelamatkan Feng Hao. Namun, kekuatan cermin kun surgawi tidak dapat dibayangkan. Bahkan seseorang yang sekuat pelet itu terlempar keluar tidak lama setelah dimasukkan ke dalam. Jika berada dalam keadaan seperti itu, tidak perlu menyebutkan Feng Hao, yang menanggung dampak terberat. Huang Fu Ushuang telah menggunakan esensi darah dari tubuh ilahi tertingginya untuk memurnikan cermin skikun. Meskipun itu bukan kekuatan sebenarnya dari tubuh ilahi tertinggi, namun masih terdapat jejak kekuatan ilahi tertinggi. Bahkan jika itu hanya sebuah jejak, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Pada saat ini, jika Huang Fu Ushuang berada di alam kaisar, bahkan jika dia adalah dewa, dia akan jatuh ke dalam jejak kekuatan dewa tertinggi ini. Jadi, ketika energi ilahi runtuh, Feng Hao terbangun dari kondisi mengamuknya. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur. Ini juga sudah terlambat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam gumpalan kekuatan suci tertinggi. Pertahanannya sendiri setipis kertas dalam menghadapi dampak dari kekuatan suci ini. Itu sama sekali tidak berguna. Ini sudah berakhir. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Feng Hao. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mati di tangan perempuan gila seperti Huang Fu Ushuang. Dia tidak mau, tapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Dia teringat kembali saat pertama kali dia bertemu Huang Fu Ushuang. Sejak awal, wanita ini tidak mempunyai niat baik terhadapnya. Karena dia mendambakan kediaman abadi yang dimilikinya, dia menggunakan segala macam skema dan bahkan mencoba mengambil nyawanya. Dia tidak menyangka akan menerima serangan balasan dari Immortal Abode. Namun, dia menunjukkan belas kasihan dan tidak mengambil nyawanya. Tetapi Feng Hao tidak pernah membayangkan bahwa Huang Fu Ushuang tidak hanya tidak mempertimbangkan hal ini, dia bahkan menekannya di setiap kesempatan dan terus-menerus berpikir untuk membungkamnya. Saat ini, Feng Hao dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah mengambil tubuh wanita gila ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuhnya bahkan jika itu berarti menyinggung lembah Suan Dao. Saat ini, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan ras manusia dan orang-orang yang dicintainya. Fakta bahwa Pak Tuagan dan Huang Fu Ushuang bersedia bergandengan tangan dengan Pak Tuagan untuk membunuhnya menunjukkan sikap lembah Suan Dao terhadapnya. Jika lembah Suan Dao secara diam-diam mengirimkan ahlinya, maka ras manusia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, bahkan Evil Immortal Sovereign tidak dapat mengguncang lembah Suan Dao. Bahkan lebih mustahil lagi bagi ras manusia untuk melampaui penguasa abadi yang jahat. Tidak, biarpun aku mati, aku akan menyeretnya ke neraka bersamaku. Ribuan pikiran terlintas di benaknya. Akhirnya, mata Feng Hao bersinar dengan tekat. Ketika dia merasa tubuhnya akan meledak, dia langsung meledakkan sembilan manik esensi di tubuhnya. Ayo mati bersama. Dia melontarkan senyum cerah pada Huang Fu Ushuang yang seperti Dewi. Bang! Di tengah cahaya yang sunyi dan cemerlang, awan jamur besar kembali muncul. Gelombang energi yang sangat besar melanda, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bola kecil dan Pak Tuagan, yang sudah mundur jauh, terlempar jauh. Keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Feng Hao! Bola itu mengeluarkan raungan sedih, dan matanya yang seperti lonceng berlumuran darah merah. Ia bisa merasakan fluktuasi familiar yang terkandung dalam gelombang energi itu. Pada saat yang sama, ia juga mengetahui apa yang diwakilinya. Di sisi lain, Pak Tuagan tidak jauh lebih baik. Wajahnya penuh kepanikan. Jika gelombang energi tidak berhenti, dia pasti sudah bergegas mendekat. Sebagai salah satu tetua inti lembah Suandao, dia mengetahui nilai Huang Fu Ushuang dengan sangat baik. Lembah Suandao tidak mampu kehilangan dia. Dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya para petinggi jika Huang Fu Ushuang meninggal di sini. Bahkan seorang tetua inti seperti dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Bajingan, lebih baik kamu berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya. Jika tidak, lembah Suandao pasti akan meratakan ras manusia. Wajah Pak Tuagan menjadi agak mengerikan. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan merobek topeng munafiknya, memperlihatkan sisi haus darahnya. Hanya karena lembah Suandao-mu. Xiao Kiyu juga marah. Setelah dimarahi seperti ini, ia langsung meraung kembali. Jangan berpikir bahwa hanya lembah Suandao Anda yang memiliki senjata ilahi kuno. Ketika tiga penguasa surgawi dari ras manusia berkumpul, kami pasti akan menggunakan batu nua dan meratakan lembah Suandao Anda. Kamu berani. Pak Tuagan juga kehilangan kendali atas emosinya. Gelombang energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jika bukan karena dia ingin mengetahui situasi Huang Fu Ushuang, dia pasti sudah bergegas dan bertarung sampai mati dengan Xiao Kiyu. Aku, Dewa Binatang, dengan ini bersumpah bahwa jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, aku akan membuat lembah Suandao menanggung akibatnya. Xiao Kiyu meraung. Sikapnya tidak hanya pantang menyerah, tetapi juga mengancam. Jika itu terjadi pada puncak lembah Suandao di zaman kuno, ia mungkin tidak akan berani menantang otoritas lembah Suandao. Tapi sekarang, waktunya berbeda. Lembah Suandao tidak memiliki siapapun yang bisa menghentikannya. Selama ia tidak menyerang wilayah inti lembah Suandao seperti penguasa abadi jahat, ia yakin bahwa ia dapat menangani semua ahli lembah Suandao tanpa ancaman senjata ilahi kuno. 1965 Tidak ada yang tersisa setelah ledakan besar itu. Bola kecil dan patuagan tidak dapat menemukan apapun. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang telah benar-benar menghilang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ekspresi Little Ball sangat jelek. Patuagan juga tidak jauh lebih baik. Keduanya tampak tidak percaya pada wajah mereka. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Feng Hao dan Huang Fu Wushuang telah menghilang begitu saja. Namun, ketika dia memikirkan dua ledakan berturut-turut, hatinya tenggelam ke dasar. Meskipun Feng Hao dan Huang Fu Wushuang sangat berbakat dan dapat dianggap sebagai penguasa generasi muda, mereka belum benar-benar dewasa. Bahkan QQ kecil dan patuagan tidak berani mengatakan bahwa mereka akan mampu bertahan dari dampak seperti itu. Mungkinkah mereka benar-benar mati? Bola kecil bergumam dengan suara gemetar. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan ketenangan seperti di masa lalu. Matanya berkedip karena panik. Dewa kekosongan pernah bertemu dengan guru citra surgawi yang pertama, jadi dia mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Karena dewa kekosongan telah memilih untuk mendukung Feng Hao, bagaimana Feng Hao bisa mati begitu mudah? Little Ball tidak mau mempercayainya, tapi dia masih tidak bisa menemukan jejak aura Feng Hao. Seolah-olah dia menguap ke udara. Dia tidak menyangka bahwa sembilan manik-manik esensi yang dengan susah payah ditinggalkan oleh dewa kekosongan tidak hanya gagal membantu Feng Hao, tetapi juga malah menyakitinya. Tidak, ini tidak benar. Wu Shuang memiliki senjata dewa tertinggi yang melindunginya. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Pak Tuagan mengamati sekeliling. Tidak ada yang tertinggal. Namun, dia menemukan sesuatu yang aneh. Memang benar, bahkan dia tidak bisa menahan ledakan tadi. Namun, itu tidak berarti dampaknya cukup untuk menghancurkan senjata dewa tertinggi, Cermin Ski Kun. Cermin Ski Kun ditempa secara pribadi oleh Supreme Tian Kun. Itu berisi kekuatan makhluk ilahi tertinggi. Bagaimana bisa hancur dengan dampak sekecil itu? Namun, Cermin Ski Kun telah menghilang bersama dengan Huang Fu Shuang. Mendengar kata-katanya, Xiao Qiukyu juga terkejut. Omong-omong, Feng Hao masih memiliki tempat tinggal abadi, segel naga pemakan surga, mutiara roh, dan benda-benda lainnya di tubuhnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak mungkin hancur dalam ledakan itu. Jika mereka tidak mati, kemana mereka pergi? Bagaimana mereka bisa menghilang? Mata bola kecil itu berkedip-kedip tidak yakin saat ia dengan hati-hati mengingat kembali semua yang telah terjadi dalam pikirannya. Tidak mungkin bagi Huang Fu Shuang dan Feng Hao untuk meninggalkannya, dan jika mereka melakukannya, Feng Hao pasti akan memperingatkannya. Jika keduanya tidak pergi, maka keberadaan mereka tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Xiao Qiyu dan Pak Tuagan saling bertukar pandang dan menyadari bahwa keduanya memiliki keraguan yang sama. Dalam sekejap, keraguan di mata mereka berubah menjadi kemarahan. Kalian manusia akan membayar untuk ini. Lembah Suandao mu akan membayar untuk ini. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Aura mengerikan mereka kental, penuh ancaman dan kemarahan. Huang Fu Shuang sangat penting bagi lembah Suandao, tetapi Feng Hao bahkan lebih penting bagi umat manusia dan bagi Xiao Qiyu. Namun, Pak Tuagan tahu bahwa ini adalah wilayah umat manusia, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Xiao Qiyu. Karena itu, dia tidak bertengkar dengan Xiao Qiyu dan memilih untuk pergi. Bajingan Xiao Qiyu meraung di ruang gelap gulita. Raungannya mengguncang sekeliling dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Ketika Liu Chanyan dan Huang Tianyun bergegas mendekat, mereka melihat Xiao Qiyu yang sedih. Dalam sekejap, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Apa yang telah terjadi? Huang Tianyun bertanya dengan alisnya berkerut. Setelah bertanya beberapa kali, Xiao Qiyu sepertinya sadar kembali. Wajahnya menjadi gelap, dan dia menatapnya dengan lemah sebelum menundukkan kepalanya. Saya bisa merasakan ada pertempuran besar di sini. Liu Chanyan menutup matanya dan merasakan sisa gelombang di sekitarnya. Di mana Feng Hao? Alis Huang Tianyun semakin berkerut. Xiao Qiyu masih tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Melihat reaksinya, perasaan tidak menyenangkan di hati Huang Tianyun dan Liu Chanyan semakin kuat. Bajingan, aku bertanya padamu. Kenapa kamu tidak menjawab? Liu Chanyan sangat marah. Dia mengangkat alisnya dan menendang tubuh besar bola kecil itu, membuatnya terbang. Itu mendarat seribu meter jauhnya. Meski ada darah di sudut mulutnya, Xiao Qiyu masih terbaring tak bernyawa, seolah tidak bisa merasakan apapun. Ia tidak menolak sama sekali. Dia menghilang. Pada akhirnya, dibawa pertanyaan tanpa akhir dari Huang Tianyun dan Liu Chanyan, Xiao Qiyu akhirnya berbicara. Suaranya dipenuhi amarah, kengganan, dan kesedihan. Lenyap. Huang Tianyun dan Liu Chanyan menghela nafas lega ketika mereka tidak mendengar dua kata itu. Namun, mereka juga memandang Xiao Qiyu dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa Feng Hao menghilang tanpa alasan? Huang Tianyun bertanya. Itu seseorang dari Lembah Suandao. Xiao Qiyu menghela nafas pelan. Matanya yang seperti lonceng terbakar amarah saat perlahan menjelaskan apa yang terjadi secara detail. Lembah Suandao. Huang Tianyun dan Liu Chanyan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Namun, mereka malah lebih marah lagi. Aku tidak menyangka salah satu dari dua pemimpin besar dunia penglai akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Sepertinya insiden evil immortal sovereign yang legendaris itu benar adanya. Huang Tianyun mengertakan gigi saat dia berbicara. Gelombang energi yang kuat keluar dari tubuhnya saat kemarahan di hatinya tidak dapat dipadamkan. Lembah Suandao berpura-pura sok suci di depan dunia dan menganggap diri mereka berbudiluhur. Jadi, di hati dunia, kesan mereka terhadap Lembah Suandao jauh melampaui kesan puncak Ling Xiao yang tidak masuk akal. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, saya ingin Lembah Suandao menanggung akibatnya. Xiao Qiyu meraung. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Baik Huang Tianyun maupun Liu Chanyang tidak keberatan dengan hal ini. Faktanya, mereka sangat menyetujuinya. Jika itu terjadi di zaman kuno, mereka tentu tidak akan berani memprovokasi Lembah Suandao. Tapi sekarang berbeda. Mari kita kembali ke kediaman kaisar manusia terlebih dahulu. Kita perlu membicarakan hal ini lebih lanjut. Huang Tianyun menjadi tenang. Bagaimanapun juga, situasi ras manusia saat ini tidaklah optimis. Hal seperti ini yang terjadi pada upacara kenaikan Feng Hao merupakan pukulan besar bagi ras manusia. Semangat mereka pasti akan terpengaruh sampai batas tertentu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dibutakan oleh kebencian dan mengabaikan masalah ini. 1966 Bola kecil, Huang Tianyun, dan Liu Chanyang kembali ke kediaman kaisar. Namun, mereka tidak melihat Feng Hao, jadi mereka tentu saja curiga. Di mana ayahku? King Meng kecil adalah orang pertama yang bertanya. Meskipun dia belum mengalami bahaya dunia, dia masih sangat peka. Mendengar ini, Little Ball dan dua lainnya tidak berdaya. Mereka tidak tahu harus menjawab apa dan hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Namun, ekspresi mereka telah menghianati mereka. Hal ini membuat hati semua orang tenggelam. Meski Dong Fang Zheng panik, dia tidak panik. Dia memanggil pengawal kerajaan dan mengatur agar klan Feng beristirahat. Namun, dia ditolak. Jangan khawatir, kami bisa mengatasinya. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan Hao. Meskipun mata Kiong Su merah, dia memaksakan dirinya untuk menjadi kuat. Di sampingnya ada Yuning dan King Wu. Kedua gadis itu menggigit bibir mereka dengan keras kepala dan menolak untuk istirahat. Tak perlu dikatakan lagi, Feng Chen, Feng Zhentian, dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak ingin mendengar kabar buruk, mereka masih memiliki sedikit harapan di hati mereka. Feng Hao, dia, Little Ball, Huang Tianyun, dan Liu Chanyan saling memandang dan berbicara perlahan. Dia baik-baik saja. Sebuah suara yang kuat terdengar dari pintu masuk aula besar. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan masuk dengan langkah besar dengan senyuman hangat di wajahnya. Seluruh tubuh lelaki tua ini dipenuhi dengan semacam temperamen halus, seolah-olah dia bukan orang dari dunia fana. Dia sangat mirip dengan makhluk abadi yang legendaris. Menguasai Mata Dong Fang Zheng berbinar saat melihat lelaki tua ini. Dia dengan hormat menyapanya dan menangkupkan tangannya. Tuan Istana Feng Chen, Feng Zhentian, dan yang lainnya juga mengenali lelaki tua ini dan terkejut. Orang tua ini adalah penguasa istana surga Istana Siangtian. Haha. Wajah lelaki tua itu masih penuh senyuman saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di aula. Saat dia melihat Huang Tianyun, Xiao Qiuqiu, dan Liu Chanyan, dia hanya tersenyum penuh arti. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi itu membuat mereka bertiga merasa seolah-olah mereka sudah ketahuan. Mereka merasa terkejut. Mereka tidak lagi berani meremehkan kepala istana dari Istana Harmoni Surgawi. Sky Image Masters adalah kelompok orang paling unik di dunia. Mereka mampu melihat masa depan dan masa lalu dari fenomena langit. Kemampuan seperti itu sungguh tidak terduga. Dapat dikatakan bahwa jika guru gambar Surgawi ini bersedia bergabung dengan lembah Suandao ataupun Cak Ling Xiao, mereka akan diperlakukan seperti tamu terhormat. Namun, mereka tidak memilih untuk melakukannya. Sebaliknya, mereka diam-diam tinggal di ras manusia dan menetap di dunia primordial. Tidak ada yang bisa memaksa Sky Image Masters untuk melakukan apapun. Jika mereka tidak mau, tidak ada yang berani mempercayai ramalan mereka. Dalam apa yang disebut ramalan, perubahan atau kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang atau suatu kekuatan jatuh ke dalam kutukan abadi. Ketika tatapan lelaki tua itu melewati King Meng kecil, dia berhenti sejenak dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Namun, ketika tatapannya melewati Kiong Su, Yuning, dan King Wu, tatapan lelaki tua itu beralih kembali ke mereka bertiga. Lebih tepatnya, itu terjadi pada Yuning. Bukan karena Yuning luar biasa. Sebaliknya, Yuning terlihat terlalu biasa. Sebelumnya, di pernikahan Feng Hao, lelaki tua itu pernah melihat Yuning, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, sekarang dia melihat Yuning lagi, dia memiliki perasaan yang berbeda. Selama itu adalah seseorang yang berhubungan dengan Feng Hao, nasib mereka akan menjadi kabur. Namun, nasib Yuning sangat jelas. Jelas sekali sehingga orang tua itu tidak dapat memahaminya. Dari segi fenomena langit, Yuning tampak seperti orang biasa. Bakatnya rata-rata, kualifikasinya rata-rata, dan dia tidak terlalu beruntung. Berdasarkan beberapa poin ini, dia ditakdirkan untuk tidak terlalu sukses. Bolehkah aku bertanya apakah ini peri suci tangan murni yang terkenal di dunia purba? Orang tua itu tidak mau berbasa-basi dengan Dong Fang Zheng. Sebaliknya, dia berjalan menuju Kiong Su dan berdiri di depan Yuning. Ini Yuning memandang Kiong Su, lalu perlahan menganggup dan mengakuinya. Gadis kecil ini hanyalah seorang ahli pengobatan. Itu hanya lelucon dunia. Kata-kata peri salah. Ini adalah kehormatan yang diberikan dunia kepadamu. Mereka memanggilmu seperti itu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Orang tua itu mengelus janggut putih di dagunya. Meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, jauh di dalam matanya, ada rasa keraguan yang kuat. Berdasarkan pencapaian Yuning saat ini, dia jelas tidak sesederhana yang dia munculkan di fenomena langit. Jika dia benar-benar orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja, bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak hal di jalur alkimia? Selain itu, kecepatan kemajuan kultivasinya juga sangat mengejutkan lelaki tua itu. Jika Yuning berasal dari dunia penglai, lelaki tua itu tidak akan terlalu terkejut. Namun, Yuning telah tinggal di benua langit bela diri dan dunia primordial. Di ruang yang tandus energi spiritual, untuk mencapai prestasi seperti itu, bahkan jika itu adalah Feng Hao, akan sulit untuk mencapainya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi sederhana? Namun, tidak peduli bagaimana lelaki tua itu mencoba, tidak peduli bagaimana dia menghitung fenomena langit, dia tetap tidak dapat melihat petunjuk sedikitpun. Dia, jelas tidak biasa. Dengan temperamen lelaki tua itu, dia secara alami tidak akan terlibat dalam masalah ini. Segera, dia melepaskan kekhawatirannya. Dia percaya bahwa suatu hari, wanita biasa di depannya ini akan menjadi brilian. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang bisa mengubah dunia. Misalnya, benua langit bela diri dan dunia primordial saat ini telah berubah karena tindakannya. Dengan pemikiran itu, senyuman lelaki tua itu menjadi semakin lebar. Grandmaster, apakah kamu tahu keberadaan Hao Erku? Sebagai ibu Feng Hao, Kiyong Su tentu saja yang paling mengkhawatirkan keselamatan Feng Hao. Ngaunya, jangan khawatir, putra Anda baik-baik saja. Terlebih lagi, dia berada di tempat yang sangat aman. Namun, perlu beberapa saat baginya untuk kembali. Orang tua itu tidak mengatakannya dengan jelas dan samar-samar, tapi itu membuat semua orang menghela nafas lega. Penguasa istana dari Istana Harmoni Surgawi secara alami tidak datang saat ini untuk membodohi mereka. Lalu, Grandmaster, berapa lama waktu yang dibutuhkan Hao Erku untuk kembali? Kiyong Su bertanya lagi. Meskipun dianggan melihat Feng Hao pergi, setidaknya dia tahu bahwa Feng Hao aman. Hal ini membuat Kiyong Su merasa nyaman. Ini adalah rahasia Surgawi. Begitu saya mengatakannya, mungkin ada variabelnya. Orang tua itu mengelus janggut putih di dagunya sambil berbicara sambil tersenyum. Dia menangani situasi ini dengan mudah. Ketika dia mendengar ini, Kiyong Su tentu saja tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kedatangan dan perkataannya juga membuat suasana di aula menjadi lebih tenang. Hal ini terutama terjadi pada Xiao Kiyu, Huang Tianyun, dan Liu Chanyan, yang semuanya menghela nafas lega. 1967 Karena kedatangan Ketua Istana Surga Siang Tian, kediaman Kaisar Fana, yang awalnya dalam keadaan panik, menjadi tenang. Ada pun Huang Tianyun, Liu Chanyan, dan Xiao Kiyu Kiyu, meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap lembah Suandao, juga tidak dapat secara langsung memprovokasi mereka. Mereka masih dapat melampiaskan kemarahan mereka pada klan Roh Dukun dan klan Api Liar. Hal ini menyulitkan klan Roh Dukun dan klan Api Liar. 13 pembangkit tenaga listrik mereka masih mengalami sakit kepala karena racun Little King Meng. Racun di tubuh mereka belum sepenuhnya hilang, jadi mereka hanya bisa mengikuti di belakang mereka bertiga. Mereka hanya bisa menyaksikan mereka bertiga membunuh pembangkit tenaga listrik dari dua klan dan menghancurkan kota. Berita kemenangan datang silih berganti, menyebabkan kabut di kepala ras manusia menghilang. Semangat mereka sekali lagi meningkat. Saat ini, mereka menemukan bahwa ras asing tidak seseram yang mereka bayangkan. Karena pelecehan terhadap Xiao Kiyu dan dua lainnya, rencana klan Roh Dukun dan klan Api Liar untuk menyerang ras manusia juga hancur. Mereka tidak bisa mengabaikan klan mereka sendiri dan menyerang ras manusia dengan sekuat tenaga. Meskipun hal ini akan menimbulkan banyak korban jiwa bagi ras manusia, ketika mereka kembali, semua kota di wilayah mereka akan hancur. Terlebih lagi, setelah prefektur Nandou dan kekuatan lainnya dilenyapkan, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat masuk ke Akademi Surgawi. Meskipun rencana mereka untuk menyerang umat manusia untuk sementara ditunda, mereka beroperasi secara rahasia. Untungnya, Dongfang Zheng dan yang lainnya sudah memperkirakan bahwa mereka akan melakukan tindakan seperti itu. Akademi Surgawi telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk berpatroli di wilayah manusia. Oleh karena itu, meskipun terdapat korban jiwa di kalangan masyarakat, namun kerugian yang ditimbulkan tetap dapat diminimalisir. Hal yang paling dikhawatirkan oleh Dongfang Zheng dan yang lainnya tidak terjadi. Lembah Suandao tidak mengirimkan ahli apapun untuk saat ini. Oleh karena itu, situasinya masih baik untuk umat manusia. Lagipula, jika Lembah Suandao benar-benar mengumumkan niat mereka untuk menghadapi ras manusia, klan penjaga tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi, situasi di pengelai saat ini tidak terlalu stabil. Sejak wanita berbaju merah kembali ke paviliun angin musim semi, paviliun angin musim semi telah mengubah gaya kesabarannya yang biasa. Selama ada sedikit provokasi, paviliun angin musim semi akan dengan ganas menyerang mereka seperti badai sampai pihak lain hancur. Beberapa hari yang lalu, mungkin karena dorongan dari dua raksasa atau alasan lain, kekuatan besar memprovokasi paviliun angin musim semi. Akibatnya, dalam waktu setengah hari, kekuatan tertinggi ini dihancurkan dengan tanah dan lenyap sama sekali. Hal ini secara langsung mengejutkan seluruh dunia pengelai, dan semua orang merasa tidak aman. Hal ini membuat reputasi spring wind paviliun hampir sebanding dengan kedua raksasa tersebut. Di pasar, paviliun angin musim semi sudah dikenal sebagai raksasa ketiga pengelai. Sementara semua pasukan sedang menunggu Lembah Suandao dan Puncak Lingxiao untuk berdiri, kedua raksasa itu tetap diam dan tidak melakukan gerakan apapun. Pada saat ini, para pemimpin dari dua raksasa berkumpul bersama dengan para leluhur dari klan penjaga. Suanyuan tua, apa yang terjadi? Mengapa kamu memanggil kami ke sini terburu-buru? Seorang pria parubaya, yang tampak seperti bajingan, memiliki senyuman sinis di wajahnya. Dia baru saja memasuki ruangan ketika dia mulai membuat keributan. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua berpakaian putih. Dia memiliki perawakan tinggi dan sikap seperti orang bijak. Matanya penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia telah melihat kemakmuran dunia dan tidak lagi merindukan dunia fana. Meskipun lelaki tua yang seperti orang bijak itu tidak berbicara, ketika dia melihat ke arah patriar klan penjaga, Suanyuan Rui, dia juga cukup tidak sabar. Dengan Seringwin Pavilion dan Feng Hao yang berbakat, itu sudah cukup membuatnya khawatir. Namun, Suanyuan Rui memanggilnya dengan tergesa-gesa. Ini jelas berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Dia ingat bahwa di buku-buku kuno, klan penjaga hanya memanggil mereka dua kali. Yang pertama terjadi pada akhir zaman kemasan, dan yang kedua terjadi pada akhir zaman kesunyian. Artinya, apa yang terjadi saat ini tidak kalah dengan apa yang terjadi di akhir dua zaman kemasan tersebut. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain datang. Apakah reputasi dunia begitu penting bagimu? Suanyuan Rui tidak tahu apakah suasana hatinya sedang buruk, tapi dia tidak memberikan ekspresi yang baik kepada mereka dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan teguranmu. Sebaiknya simpan kata-kata ini. Ayo kita mulai urusannya. Aku tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Orang tua yang seperti orang bijak itu berkata dengan suara sedingin es. Tapi pria parubaya bajingan itu tersenyum canggung dan tidak menjelaskan apapun. Bencana akan datang. Suanyuan Rui menghela nafas dalam hatinya dan kemudian perlahan mengucapkan empat kata ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bencana apa yang sedang terjadi sekarang. Tidak ada kaisar besar di dunia ini. Bagaimana bencana bisa datang? Ketika lelaki tua yang seperti orang bijak itu mendengar kata-kata ini, dia tertegun sejenak. Lalu dia langsung menegur. Dia hendak melambaikan lengan bajunya dan pergi. Jelas, dia mengira dia sedang dipermainkan. Sepertinya kamu bahkan telah melupakan misi nenek moyangmu sendiri. Kata-kata Suanyuan Rui membuat dia, yang sudah berjalan ke pintu, menghentikan langkahnya. Itu bukan karena teguran Suanyuan Rui, tapi karena dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Orang tua Suanyuan, jangan bilang kamu ingin mengatakan bahwa benda-benda itu telah lolos. Mulut pria parubaya bajingan itu sedikit bergerak ketika dia bertanya dengan susah payah. Meski berkedudukan tinggi dan dihormati serta disembak oleh dunia, mereka tidak melupakan misi yang telah diciptakan nenek moyang mereka. Jika makhluk itu muncul kembali, pasti akan menjadi bencana bagi dunia manusia. Ini lebih serius dari ini. Kata Suanyuan Rui dengan wajah tenang. Dia menceritakan situasi yang terjadi di zona terlarang surgawi dengan sangat rincin. Makhluk-makhluk itu hanya tahu cara menghancurkan. Kecerdasan mereka tidak tinggi. Oleh karena itu, mereka masih dianggap mudah untuk ditangani. Itu sebabnya mereka terkonsentrasi dan disegel. Tapi sekarang, jika ada pemimpin tambahan dengan kecerdasan manusia, dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa menghentikan mereka untuk menghancurkan dunia. Ini ras manusia lagi. Ketika lelaki tua yang seperti orang bijak itu mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan umat manusia lagi, dia langsung mendengus dalam suasana hati yang buruk. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Dari apa yang saya lihat, umat manusia tidak perlu ada. Itu harus dihapuskan. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Suanyuan Rui langsung menentang dan mengerutkan kening. Kamu orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa umat manusia adalah kesemek yang lembut? Jika kamu memiliki kemampuan, hapuslah agar aku dapat melihatnya. Siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara besar? Pria Parubaya Bajingan itu berkata dengan nada menggoda. Namun, tidak ada sedikitpun tawa di wajahnya. Umat manusia mendapat perlindungan dari senjata ilahi kuno Batu Nuwa. Di dunia ini, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menyentuh fondasi umat manusia? 1968 Orang tua yang seperti orang bijak itu tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata pria Parubaya itu. Jika itu adalah kekuatan atau ras lain, lembah Suandao miliknya akan mampu menghancurkan mereka dengan mudah. Namun, ras manusia adalah tulang yang keras. Tidak peduli seberapa tajam cakar lembah Suandao miliknya, mereka tidak dapat menggoyahkannya. Saya tidak peduli konflik macam apa yang Anda alami dengan ras manusia. Singkatnya, jika Anda ikut campur dalam urusan seratus ras benua, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kata Suanyuan Rui dengan benar, menyebabkan wajah lelaki tua itu menjadi semakin suram. Ras manusia kecil, lembah Suandao saya tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Klan Roh Dukun dan klan Apimang sudah cukup untuk membuat mereka bingung. Orang tua itu berpura-pura menghina dan mencibir. Aku tak menyangka semuanya sudah mencapai titik ini, tapi kalian masih punya mood untuk bertarung satu sama lain. Suanyuan Rui menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan desahan, mungkinkah kamu telah melupakan masa kelam yang dialami nenek moyangmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang dapat diblokir oleh lembah Suandao mu sendiri? Hanya keturunan dari garis keturunan kuno yang secara samar-samar mengetahui betapa menakutkannya makhluk gelap itu. Setelah diwariskan begitu lama, mereka tahu betul apakah garis keturunan era kuno menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Bahkan nenek moyang mereka, kelompok paling murni dari garis keturunan era kuno, harus membayar mahal untuk menyegel makhluk-makhluk itu di tiga wilayah terlarang yang besar. Jika mahluk-makhluk itu membuka segelnya sekarang, konsekuensinya bisa dibayangkan. Ekspresi lelaki tua yang seperti orang bijak itu tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak berdebat dengan Suanyuan Rui. Jika kita tidak ingin dunia ini jatuh ke masa kegelapan lagi, maka kita harus bersatu dan menggunakan seluruh kekuatan kita untuk mempertahankan area terlarang surga. Suanyuan Rui berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Tidak peduli apakah itu pria parubaya atau pria tua yang bijak, pada saat ini, mereka tidak berbicara dan mendengarkan dalam diam. Mereka juga mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaga kawasan terlarang surga. Juga sangat aneh bahwa iblis di area terlarang surga tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari area terlarang. Seolah-olah mereka sekali lagi tertidur lelap, yang sangat membingungkan. Namun, Suanyuan Rui tahu bahwa ini pasti ketenangan sebelum badai. Hujan ini tidak bisa diprediksi kapan akan datang. Mungkin, begitu hal itu terjadi, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Hal-hal aneh terjadi satu demi satu di benua surga bela diri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tiga belas kota kuno di benua surga bela diri sekali lagi berubah. Pilar cahaya keluar darinya, membentuk formasi di langit. Rasanya seperti lubang hitam muncul di langit. Siapapun yang melihatnya akan merasa ngeri, mengira akhir dunia telah tiba. Namun, yang aneh adalah tidak lama kemudian, keadaan menjadi tenang seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berita ini secara alami diketahui oleh para petinggi klan Feng. Namun, Feng Zentian dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa memerintahkan agar tiga belas kota kuno dijaga ketat. Jika ada gerakan aneh, mereka akan melaporkannya langsung ke Istana Kaisarvana. Kegelapan Kegelapan tak berujung, sehitam tinta. Tiba-tiba, bola cahaya muncul di kegelapan, menerangi ruang di sekitarnya. Sebuah benda yang tampak seperti hati tertahan di kehampaan. Itu dibungkus oleh aliran udara abu-abu. Di permukaannya, ada busur listrik yang berkedip-kedip. Kelihatannya sangat aneh. Di atasnya ada tanaman hijau subur. Tingginya tiga inci dan memiliki tiga daun lonjong. Itu sedikit bergoyang, terlihat sangat hidup. Meridiannya sangat jernih, dan aliran cahaya di dalamnya sangat jernih. Kelihatannya sangat luar biasa. Berdengung. Mengikuti serangkaian suara mendengung halus, tanaman itu sedikit bergoyang. Riak menyebar dan jatuh ke jantung, membuatnya penuh vitalitas. Itu terus berdetak secara normal tanpa henti. Dan di atas jantung dan tanaman itu, ada tiga benda yang tergantung. Sebuah istana kecil dan dua mutiara biru tua. Mereka telah mengikuti kata hati yang mengembara dalam kegelapan tanpa batas, tidak pernah meninggalkan atau mengabaikannya. Kicauan. Setelah teriakan burung Phoenix, sosok merah menyala muncul. Melihat jantung yang berdetak kencang di kehampaan, sepasang mata merah dipenuhi dengan kesedihan, dan suara itu menangis darah. Apakah kamu ingin membantunya? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di ruang sunyi ini, menarik perhatian burung Phoenix merah yang berapi api ini. Dia melihat sekeliling sebentar, dan akhirnya, pandangannya berhenti pada salah satu manik-manik biru tua yang tergantung di atas jantungnya. Tepat di garis pandangnya, manik biru tua itu memancarkan cahaya berkilauan, perlahan-lahan mengembun menjadi sosok tua. Anak ini terlalu ceroboh. Dia sama sekali tidak tahu apa yang penting. Melihat jantungnya yang masih berdetak, Penatua Fen menghela nafas panjang. Tanpa diragukan lagi, hati ini milik Feng Hao, dan tanaman mutiara secara alami adalah ramuan abadi senong. Saat itu, Huang Fu Wushuang menggunakan senjata ilahi tertinggi, dan dia mengambil risiko untuk menyempurnakan sembilan manik esensi yang ditinggalkan oleh Dewa Kekosongan untuk membuat terobosan. Pada akhirnya, dia meledak, dan semuanya hilang. Jika bukan karena perlindungan ramuan abadi, dia akan hancur berkeping-keping, dan tidak ada yang tersisa. Namun, situasi saat ini mungkin tidak lebih baik. Apakah dia bisa bertahan hidup masih menjadi masalah? Kicauan-kicauan. Melihat dia tidak berbicara, burung phoenix berteriak dengan tergesa-gesa, seolah menanyakan sesuatu. Jelas sekali, bayangan phoenix ini adalah Feng Suyue, yang telah tertidur di tubuh Feng Hao. Karena tubuh Feng Hao hancur maka dia terbangun dari tidurnya. Sekarang tubuhnya telah meledak, hanya ada satu cara untuk terlahir kembali. Melihat Huang Suyue, yang hanyalah seekor burung phoenix ilusi, Penatua Fen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak adil bagimu. Jika anak itu tahu, dia tidak akan mengizinkannya. Kicauan-kicauan. Mendengar ini, burung phoenix tampak panik. Ia mengepakkan sayapnya, seolah mengatakan bahwa ia bisa melakukan apa saja. Awalnya, Penatua Fen tidak mau mengatakannya. Namun, melihat jantungnya berdetak semakin lambat bahkan di bawah perlindungan ramuan abadi senong, dia mengertakkan gigi. Kalau begitu mari kita menjadi egois sekali saja. Semoga anak ini tidak gegabuh di masa depan. Dalam kehampaan, bintik-bintik cahaya berkilauan dan bintik-bintik cahaya merah perlahan meresap ke dalam hati. Perlahan, jantungnya berdetak semakin kencang. Pada akhirnya, ia bahkan meletus dengan cahaya yang sangat kuat. 1969. Dalam kegelapan tak berujung, cahaya lemah menyala seperti kunang-kunang. Tidak ada yang tahu di mana letak kegelapan ini, dan tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh cahaya lemah ini. Dalam cahaya redup, ada banyak sekali gambar yang melintas. Seorang pemuda yang telah membuka kunci pantom Marsial Pisik setelah menahan rasa sakit yang luar biasa. Ada juga monster besar berkepala naga, berbadan harimau, dan berkaki empat seperti kilin. Wajah-wajah familiar yang tak terhitung jumlahnya melintas. Ketika orang-orang ini muncul, titik cahaya seperti kunang-kunang menjadi sedikit lebih cemerlang. Namun, seiring semakin banyaknya sosok manusia yang melintas, titik cahaya tersebut menjadi semakin intens. Pada akhirnya, sosok buram seorang wanita yang diselimuti cahaya dewa lima warna turun dari langit. Setelah itu, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Semuanya hancur, semuanya musnah dalam ledakan itu. Pada saat ini, cahaya lemah sudah menjadi semakin cemerlang. Ia bahkan secara langsung memenuhi seluruh kegelapan, seolah ingin menghilangkan kegelapan sepenuhnya. Namun, pada saat ini, di dataran terpencil, ada seorang pria yang hampir telanjang bulat. Dia terbaring di tanah tanpa gerakan sedikitpun, seolah dia sudah lama mati. Di sampingnya, banyak burung berpenampilan aneh yang sesekali mengangkat kepala memandangi tubuh lelaki itu, seolah siap mematuknya kapan saja. Namun, di saat berikutnya, tubuh pria yang sudah tidak bernapas lagi tiba-tiba bergerak sedikit. Wajahnya menjadi sangat kesakitan, seolah-olah dia sedang mengalami semacam penyiksaan. Sesaat kemudian, air mata terus mengalir dari matanya yang tertutup rapat. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, jangan. Suara ini membuat khawatir burung-burung di sampingnya, langsung membuat mereka takut. Saat burung-burung ini terus mengepakkan sayapnya dan pergi, pria itu diam-diam berdiri dari tanah. Tangannya mengusap keningnya, seolah dia merasakan sakit yang luar biasa. Di mana ini? Pria itu mengusap keningnya dan perlahan mengangkat matanya. Matanya dipenuhi kebingungan. Dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, tapi pemandangan itu tidak memberinya rasa keakraban sedikitpun. Namun, pada saat ini, beberapa gambaran muncul di benaknya. Gambar-gambar ini sangat aneh. Ada berbagai macam manusia, binatang raksasa aneh, dan senjata yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ah, apa ini? Pria itu memegang kepalanya dengan tangannya. Dia terstimulasi oleh gambaran yang terlintas di benaknya. Dia tidak tahu apa itu, tapi ketika dia mencoba menghubungkannya, dia merasakan semacam sakit. Seolah-olah ribuan jarum perak menusuk dirinya. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Feng Hao? Feng Hao? Pria itu menutup matanya rapat-rapat. Segala macam gambaran terlintas di benaknya. Apakah itu manusia atau binatang raksasa? Mereka semua memanggilnya Feng Hao. Namun, dia tidak tahu siapa Feng Hao. Siapa Feng Hao? Dan siapa aku? Pria itu sepertinya tidak mampu menahan rasa sakit di pikirannya dan pingsan sekali lagi. Meskipun dia pingsan, dia masih menggumamkan nama Feng Hao. Ketika pria itu pingsan, samar-samar dia mendengar langkah kaki dan merasakan ada seseorang yang mendekatinya. Ayah, ada seseorang yang tidak sadarkan diri di sini. Sebuah suara lembut terdengar. Dari suaranya, seharusnya pemilik suaranya tidak terlalu tua. Dia masih bernapas. Dia belum mati. Suara lelaki dalam lainnya terdengar. Ayah, apakah kita akan menyelamatkannya? Bawa dia kembali. Ini hutan belantara, kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Beberapa waktu lalu, kami baru saja menyelamatkan seorang kakak perempuan. Hari ini, kami menyelamatkan satu lagi. Ada perasaan yang aneh akhir-akhir ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini hanya kebetulan. Ayo bawa orang ini kembali. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang tegap mengangkat kepala pria yang tak sadarkan diri itu dan menggendongnya di punggungnya. Sambil memegang tangan seorang anak kecil, mereka perlahan menghilang dari dataran ini. Di sebuah desa, seorang wanita muda sedang mencuci sayuran bersama seorang wanita parubaya, bersiap memasak makan malam. Saya katakan, Nona Ushuang, Anda baru saja sembuh dari penyakit Anda. Jangan berjalan-jalan dengan santai. Lanjutkan istirahat di tempat tidur. Wanita parubaya itu mengobrol dengan wanita muda di sampingnya. Tidak apa-apa, Bibi. Aku tidak sehalus itu. Wanita itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan penampilan yang tiada taraf. Meskipun tidak ada hiasan merah muda atau merah jambu, itu menambahkan sedikit keanggunan. Namun, jika orang-orang di dunia penglai melihatnya, mereka pasti akan menjadi pucat karena ketakutan. Karena dia adalah salah satu dari dua raksasa bermartabat, Huang Fu Wushuang dari Lembah Suandao. Kamu, wanita parubaya itu mengungkapkan senyuman sederhana. Dia menarik tangan kecil Huang Fu Wushuang ke kursi di depan pintu dan membiarkannya duduk. Dia tersenyum dan berkata, Biarkan aku yang melakukan pekerjaan berat. Tunggu saja di sini beberapa menit. Saat ayah Xiao Yu kembali, kita bisa makan. Huang Fu Wushuang tidak berdaya terhadap tindakan wanita parubaya itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia kemudian duduk dan menatap kosong ke langit. Dia sudah berada di sini selama setengah bulan. Dia tidak tahu di mana tempat ini. Ketika dia menyebut penglai, tidak ada seorang pun di sini yang mengetahuinya sama sekali. Apalagi pakaian yang mereka kenakan cukup aneh, seolah-olah sangat kuno. Terlebih lagi, ada beberapa aturan yang hanya dia lihat di buku-buku kuno. Mereka sama sekali tidak populer di dunia penglai. Di mana sebenarnya tempat ini? Huang Fu Wushuang bergumam pada dirinya sendiri. Dalam pertempuran dengan Feng Hao, dia bahkan tidak ragu-ragu menggunakan senjata ilahi kuno untuk menghentikan penghancuran diri gila terakhir Feng Hao. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia bangun, dia akan berada di sini. Setelah dia bangun, dia mengetahui bahwa dia diselamatkan oleh keluarga ini. Ia pun menemukan masalah yang paling fatal. Dia telah kehilangan seluruh kultifasinya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan ilahi kun surgawi di tubuhnya atau senjata ilahi kuno. Dia tidak bisa lagi merasakan sedikitpun energi mengalir di tubuhnya. Hasil ini pun membuatnya sangat tertekan. Dia sangat ingin tahu di mana tempat ini. Dia ingin kembali ke Lembah Suandao di dunia penglai. Dia tahu bahwa nenek moyang Lembah Suandao pasti bisa membantunya. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang pernah mendengar tentang dunia penglai, apalagi Lembah Suandao. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa kekanak-kanakan di depannya. Suster yang tak tertandingi. 1970. Kenapa dia? Ketika Huang Fu Wushuang melihat wajah familiar dari pria yang tidak sadarkan diri itu, dia langsung terkejut dan marah. Dia terkejut karena Feng Hao sebenarnya masih hidup, dan kebetulan sekali dia bertemu dengannya. Dia sangat marah karena situasinya saat ini disebabkan oleh Feng Hao. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya mampu selamat dari ledakan semacam itu. Huang Fu Wushuang bergumam. Dia secara alami tahu betapa menakutkannya energi yang muncul dari pertempuran mereka. Jika bukan karena Sovereign Divine Weapon yang melindunginya di saat-saat terakhir, dia pasti tidak akan mampu bertahan dari ledakan energi itu. Namun, Feng Hao secara tak terduga selamat seperti dia. Apalagi melihat penampilannya, tidak banyak luka di tubuhnya. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Dia jelas-jelas menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Huang Fu Wushuang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang dihadapannya pasti bukan Feng Hao. Tetapi ketika ayah dan anak itu perlahan-lahan mendekat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada energi ilahi mengerikan yang mengalir di tubuh pria ini yang persis sama dengan Feng Hao. Tidak ada orang lain selain Feng Hao. Kakak Wushuang, lihat, ayah dan aku bertemu orang lain yang tidak sadarkan diri di luar hari ini. Anak kecil itu tersenyum sambil melompat ke depan Huang Fu Wushuang dan berkata dengan keras. Huang Fu Wushuang langsung menyembunyikan ekspresi aneh di wajahnya dan menunjukkan senyuman tipis. Dia menggendong anak kecil itu dan berkata, Xiao Yu, beritahu kakak, di mana kamu bertemu dengannya. Xiao Yu memiringkan kepalanya dan berkata, dataran sunyi. Tidak jauh dari tempat kakak pingsan terakhir kali. Mata indah Huang Fu Wushuang bersinar dengan sedikit pemahaman ketika dia mendengar kata-katanya. Itu benar-benar Feng Hao. Namun, dia merasa bingung di dalam hatinya. Bagaimana Feng Hao bisa bertahan? Dia jelas-jelas orang yang menghancurkan dirinya sendiri, tapi dia sekali lagi muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Nona Wushuang, apakah Anda mengenalnya? Tria parubaya kekar itu meletakkan Feng Hao yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan berkata kepada Huang Fu Wushuang dengan senyum konyol. Dia percaya bahwa Huang Fu Wushuang harus mengenalnya. Keduanya pingsan di desolate pelain, dan pada saat yang paling aneh, keduanya bertemu dengannya. Saat dia melihat Feng Hao yang pingsan, ekspresi Huang Fu Wushuang berubah tanpa batas. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan mengatakan apapun dan langsung mengambil tindakan untuk membunuh Feng Hao. Tapi sekarang, energi di tubuhnya telah hilang sama sekali, apalagi membunuh seseorang, dia bahkan tidak bisa menyembeli seekor ayam. Iya, aku kenal dia. Kami berasal dari tempat yang sama. Huang Fu Wushuang menganggup dengan sedih. Dia melirik Feng Hao yang tidak sadarkan diri dan menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan ekspresinya menjadi sedikit dingin. Oh, dunia penglai yang kamu bicarakan. Tria kekar itu menggaruk bagian belakang kepalanya. Ia tahu bahwa wanita di hadapannya yang berpenampilan seperti peri itu jelas bukan orang biasa. Namun, apakah itu dia atau orang lain? Mereka belum pernah mendengar tentang dunia penglai yang dia sebutkan. Huang Fu Wushuang menganggup dan dengan lembut bertanya, kakak Lin, bagaimana dia bisa pingsan? Pria tegap yang dipanggil sebagai kakak laki-laki Lin dengan tak berdaya berkata, saya tidak tahu. Ketika saya menemukannya, dia sudah tidak sadarkan diri. Namun dari penampilannya, dia sepertinya tidak mengalami luka apapun. Dia harus bangun setelahnya. Berbaring sebentar. Selanjutnya, kakak laki-laki Lin dan Xiao Yu membawa Feng Hao yang tidak sadarkan diri ke dalam rumah. Huang Fu Wushuang diam-diam memperhatikan dari belakang, ekspresinya berubah tanpa batas, membuat orang lain tidak mungkin menebak apa yang dia bicarakan. Setelah menenangkan Feng Hao, mereka berempat mengobrol dan tertawa saat makan malam. Tetapi karena penampilan Feng Hao, tidak peduli seberapa keras Huang Fu Wushuang berusaha menyembunyikan ekspresinya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang tua Xiao Yu. Setelah makan malam, mereka menyuruh Huang Fu Wushuang dan Xiao Yu tetap tinggal untuk merawat Feng Hao, sementara mereka pergi mencari dokter di desa untuk memeriksa Feng Hao. Kakak perempuan Wushuang, apakah kamu benar-benar mengenal kakak laki-laki ini? Di dalam kamar, Feng Hao sedang berbaring di tempat tidur, sementara Xiao Yu dan Huang Fu Wushuang duduk di sampingnya, diam-diam memperhatikan Feng Hao. Huang Fu Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yu. Dia tersenyum dan mengusap kepala Xiao Yu, mendesah, kami tidak hanya mengenal satu sama lain. Jika itu masalahnya, ketika kakak laki-laki bangun, dia pasti akan membawa kakak perempuan Wushuang kembali ke dunia apapun itu. Xiao Yu memiringkan kepalanya, matanya terus-menerus melihat sekeliling, menambahkan sedikit kecerdasan. Mungkin, ketika Huang Fu Wushuang memikirkan hubungan keduanya, dia tertawa getir di dalam hatinya. Keduanya bisa dikatakan musuh hidup dan mati. Sekarang dia telah kehilangan kultivasinya, ketika Feng Hao bangun dan melihatnya, hal pertama yang dia lakukan mungkin adalah membunuhnya. Oleh karena itu, Huang Fu Wushuang sedang mempertimbangkan dalam hatinya apakah dia harus memanfaatkan keadaan bawah sadar Feng Hao untuk mengambil inisiatif untuk mendapatkan keunggulan. Namun, dia tidak memiliki kultivasi sedikitpun, jadi tidak mungkin dia melakukannya. Sedangkan untuk senjata biasa, dia langsung menyerah. Dia sangat menyadari kekuatan tubuh kedagingan Feng Hao. Kecuali dia bisa mengaktifkan cermin kun surgawi, mustahil baginya untuk menyakiti Feng Hao. Kaka, bisakah kamu memberitahuku tentang dunia penglai itu? Xiao Yu tiba-tiba menjadi sangat tertarik dengan dunia penglai yang disebutkan Huang Fu Wushuang, dan menarik pakaian Huang Fu Wushuang untuk bertanya. Ketika dia mendengar Xiao Yu menyebut dunia penglai, Huang Fu Wushuang juga tenggelam dalam ingatannya, dengan lembut bergumam, dunia penglai adalah tempat berkumpulnya para ahli. Ratusan ras hidup berdampingan, dan segala jenis pertempuran terjadi setiap hari. Para ahli, Xiao Yu sangat asing dengan istilah ini, dan bertanya dengan bingung, bisakah mereka terbang di langit? Huang Fu Wushuang mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak, mereka tidak hanya dapat terbang, tetapi mereka juga dapat menghancurkan gunung besar dengan jentikan jari. Ini adalah ahlinya. Wow, bukankah itu sama dengan orang-orang di Kuil Daois? Xiao Yu berkata dengan penuh semangat, seolah dia sangat merindukan kemampuan seperti itu. Kuil Daois. Tubuh Huang Fu Wushuang bergetar, dengan sensitif menangkap istilah ini dari kata-kata Xiao Yu. Sejak dia bangun dari komanya, dia terus mencari dunia penglai. Dia tahu bahwa dia pasti terluka parah, dan kemudian dikirim ke suatu benua melalui flowing light space. Sekarang setelah dia mendengar nama Kuil Daois dari Xiao Yu, dia mengatur ulang ingatan di benaknya, dan memastikan bahwa dia belum pernah mendengar tentang faksi Kuil Daois ini. Segera, semacam kegelisahan muncul di hatinya.